Momen lebaran biasanya akan menjadi momen berkumpul keluarga bagi para umat muslim yang merayakannya. Tapi hal berbeda dialami oleh seorang Adipati Dolken. Apa alasannya? Kita lihat sama-sama. Jika biasanya lebaran menjadi momen untuk berkumpul bersama semua anggota keluarga, hal itu tidak dirasakan oleh aktor tampan Adipati Dolken yang harus berlebaran jauh dari sang ibu yang kini berada di Mesir. Meski yang mengaku berharap ibunya bisa pulang, namun dirinya juga tidak memaksakan ibunya untuk pulang ke Indonesia. Mama di Mesir, pengen sih ke Mesir, cuman waktunya belum ada aja. Ya kalau emang dia sempat pulang, pulang aja kalau apa-apa. Ya biasanya sih teleponan, maksudnya kayak gimana kabar, terus lebaran di sana kayak gimana, kayak gitu-gitu sih. Meskipun merayakan lebaran jauh dari sang ibu tercinta, tetapi Adi selalu memaknai lebaran sebagai penyambung silaturahim bertemu dan berkumpul dengan kerabat, saudara, dan sanak keluarga tercinta. Lebaran itu hari yang sangat luar biasa, karena kita harus mensucikan diri, terus harus bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya gitu. Juga pasti otomatis ketemu sama keluarga-keluarga yang udah jarang ketemu juga. Sisanya abis ketemu, abis maaf-maafan gitu, terus udah abis lebaran kita mau kemana terserah. Setiap merayakan lebaran, pasti mempunyai tradisi yang selalu kita lakukan. Lantas, bagaimana ya tradisi yang selalu dilakukan oleh Adi Pati di saat lebaran? Biasanya saya cuma pulang ke rumah, makan ketupat, terus keliling komplek, main ke rumah-rumah temen yang dulu main bareng kan. Rata-rata keluarganya jauh-jauh semua, jadi kalau emang lebaran, pasti pulangnya aku ke rumah ayah doang. Makanan di rumah tetangga. Kenapa? Karena biasanya, pasti gitu, muternya ke rumah tetangga, makan di sana. Selalu kayak gitu. Nah, masih soal perayaan lebaran nih, Good People. Udah pasti diantik dong ya dengan baju lebaran.